Sempat viral aksi bullying yang dilakukan oleh sejumlah pemuda kepada anak kecil yang berusia 10 tahun. Bosya Malang tersebut diketahui seorang anak yatim yang dibully dengan dimasukkan ke Kubangan Lumpur. Pemuda pelaku yang viral karena melakukan dugaan bullying kepada anak kecil inisial EGD Kelapanunggal, Kabupaten Bogor akhirnya meminta maaf. Pemuda ini diketahui berinisial AS yang melakukan dugaan bullying atau perundungan kepada bocah inisial EGD. Pemuda ini menyampaikan permohonan secara terbuka di Mapolres Bogor pada Jumat 23 April 2021. Sambil gemetar dan terbata-bata, AS mengaku bahwa kejadian viral tersebut hanyalah bercanda. Dia menjelaskan bahwa dirinya memang sering bermain dengan bocah tersebut. AS mengaku bahwa dirinya tidak ada niat untuk melakukan bully terhadap bocah tersebut. Diketahui, video pemuda melakukan dugaan tindakan perundungan atau bully terhadap seorang anak kecil di wilayah kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor viral di media sosial dan di Kecamu Warganet. Dalam video tersebut terlihat korban berusaha kabur namun kemudian tubuhnya diangkat lalu dibanting atau dilempar ke sebuah kubangan air. Kapolres Bogor AKBP Harun menjelaskan bahwa kejadian di dua video tersebut terjadi pada 16 April 2021 dan 20 April 2021. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Harun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bercanda secara berlebihan dalam pergaulan terlebih sampai diunggah ke media sosial. Saya sudah senang bareng-bareng sama dia, saya tidak ada niat untuk yang bisa tidak, pokoknya di video itu, pokoknya saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Indonesia dan keluarga besar semua, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!